Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi untuk pengujian hipotesis untuk dua rata-rata. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk uji dua rata-rata ini berarti kita membahas tentang data yang berasal dari dua populasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah dua rata-rata dari dua populasi yang independen. Jadi ada dua center random yang bebas masing-masing berukuran N1 dan N2 yang berasal dari dua populasi yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya Mu1 dan Mu2 dan variancenya Sigma1 kuadrat dan Sigma2 kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa distribusinya untuk dua populasi yang independen itu kita akan menggunakan Z-nya adalah X bar 1 min X bar 2 dikurangi Mu1 min Mu2 per akar Sigma1 kuadrat per N1 plus Sigma2 kuadrat per N2. Ini sudah kita bahas di materi distribusi. Kemudian untuk dua sampel independen ini, hipotesis yang kita gunakan seperti yang terlihat di layar yaitu H0 selisih antara Mu1 min Mu2 sama dengan D0. Dan hal alternatifnya ada tiga tipe ya, tergantung satu arah atau dua arah, sedangkan satu arahnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Kita ingat bahwa hal alternatif ini akan berpengaruh ke daerah critical regionnya atau daerah penolakannya ya. Nah, nilai D0 ini bisa saja merupakan suatu nilai 0 atau nilai yang bukan 0 ya. Otomatis kalau misalkan selisih antara dua rata-rata tersebut adalah 0, maka ketika kita menghitung statistik ujinya dengan Z, maka D0 ini akan kita replace menjadi 0 sehingga seolah-olah menjadi hilang ya. Tapi kalau D0 ini ada nilainya, ini akan berupa pengurangan suatu nilai. Nah, ketika kita akan melakukan pengujian untuk dua rata-rata, ada dua kondisi yang mungkin terjadi yaitu bisa saja varian dari kedua populasi tersebut berbeda atau kedua varian dari kedua populasi tersebut sama ya. Ini juga sudah disinggung di materi sebelum-sebelumnya. Jadi, kalau varian dari dua populasi tersebut berbeda, maka ketika kita ingin menggunakan statistik uji untuk perbedaan dua rata-rata, kita akan menghitung standar error gabungannya itu adalah dengan cara penjumlahan dari kedua varian lalu diakarkan. Jangan lupa dibagi dengan N1-nya ya, karena ini adalah standar error dari X bar. Nah, sedangkan jika variannya itu sama untuk kedua populasi, maka standar error-nya itu kita gunakan salah satu nilai variannya dikalikan dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2. Jadi, ini standar deviasinya ya. Karena variannya sama, sehingga sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, kita akarkan nilainya adalah sigma. Nah, daerah kritisnya tergantung dari hal alternatifnya ya. Kalau misalkan dua arah, maka tolak H0 bila nilai statistik uji hitungnya atau Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa per 2. Ingat kalau dua arah, alfanya kita bagi 2. Atau tolak H0 jika Z-nya lebih kecil dari min Z alfa per 2. Ini untuk hal alternatif dua arah. Sedangkan untuk hal alternatif satu arah, kita lihat kalau dia lebih besar dari, maka tolak H0-nya juga tolak jika Z hitungnya lebih besar dari Z alfa. Hanya alfa ya, karena kita hanya mengambil wilayah sebelah kiri. Jadi, alfanya kita gunakan semua. Jadi, tidak usah dibagi dua. Sedangkan jika H alternatifnya kurang dari, ini yang lebih besar berarti yang sebelah kanan. Kalau kurang dari berarti wilayah yang sebelah kiri. Tolak H0 jika Z-nya lebih kecil dari min Z alfa. Nah, kalian ingatkan kurvanya. Jadi, dari PPT ini kalian bisa membuat kurva daerah penolakan. Di sini nanti ada yang sebelah kirinya min Z alfa per 2, sebelah kanannya Z alfa per 2. Atau yang kurva yang ini, sebelah kanannya adalah Z alfa, yang ini sebelah kirinya min Z alfa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan statistik uji yang kita pakai, apa jika varian dari populasinya tidak diketahui? Nah, itu berarti kita harus menguji dulu ya, variannya itu kita asumsikan sama atau berbeda. Bisa dengan menggunakan confidence interval untuk rasio dua varian, bisa juga kita melakukan pengujian hipotesis untuk dua varian. Nah, misalkan variannya tidak diketahui, maka kita akan menggunakan uji T. Kalau misalkan N-nya kecil, kalau N-nya kecil dua-duanya atau salah satunya kecil, maka kita akan menggunakan T. Nah, di sini diasumsikan bahwa ternyata hasil pengujian rasio dua varian itu, varian satu dan varian dua-nya sama. Maka, kita akan menghitung standar error gabungannya dengan menghitung S-pull ya. Masih ingat ya, rumus S-pull. Ini S-pull menggantikan dari sigma tadi, dikalikan dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2, di mana S-pull itu adalah S1 kuadrat dikalikan N1-1, ditambah S2 kuadrat dikalikan N2-1 per N1 plus N2-2. Ini jika diasumsikan varian kedua populasi tersebut adalah sama ya. Nah, kemudian untuk daerah penolakannya, karena kita menggunakan distribusi T jika N-nya kecil, untuk dua populasi atau dua sampel yang independen, maka kita harus mencari nilai decrease of freedom-nya ya. Nah, untuk yang dua populasi, decrease of freedom-nya itu adalah N1 plus N2-2. Kalau alternatifnya dua arah, maka akan ada dua critical region, yaitu yang sebelah kanan tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alpha per 2 dengan decrease of freedom-nya ini. Lalu yang sebelah kirinya tolak H0 jika T hitung-nya lebih kecil dari min T alpha per 2 dengan decrease of freedom-nya ini ya. Sama saja sebenarnya ya, seperti Z ya. Ini ketika satu arah, yang sebelah kanan ini satu arah yang sebelah kiri ya. Kemudian, kalau misalkan variancenya tidak sama, kalau variancenya tidak sama, maka kita akan menggunakan decrease of freedom-nya yang lebih kompleks. Ini ya, decrease of freedom jika variancenya tidak sama. Lalu nanti kalian akan menghitung standard error gabungannya itu adalah akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Lalu decrease of freedom-nya adalah ini. Contoh, jika ada suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokan, dua bahan yang dilapisi, 12 potong bahan, satu di uji dengan masukkan tiap potong bahan ke dalam mesin tungkur aus. 10 potong bahan dua di uji dengan cara yang sama. Dalam tiap hal diamati dalamnya keausan. Sample bahan satu memberikan rata-rata keausan sebanyak 85 satuan dengan standard deviasi 4. Nah, ini berarti populasinya itu adalah berupa bahan satu dan bahan dua. Di mana bahan satu diketahui dari sampelnya, berarti X bar-nya adalah 85. Kemudian standard deviasi sampelnya berarti S ya. S satunya adalah 4. Sedangkan untuk sampel bahan dua, X bar-nya rata-rata keausannya adalah 81. Dan S2-nya adalah 5. Jadi, variabelnya di sini adalah X bar-nya rata-rata keausan. Dapatkah disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05, maka alphanya diketahui 0,05, bahwa keausan bahan satu melampaui keausan bahan dua. Berarti rata-rata keausan bahan satu lebih dari rata-rata keausan bahan dua. Sebanyak lebih dari dua satuan. Nah, kalau ini sudah ditentukan bahwa selisih antara rata-rata bahan satu dikurangi rata-rata bahan dua sama dengan dua. Jadi, D0-nya sama dengan dua, bukan 0. Kemudian, anggap kedua populasi itu berdistribusi normal dengan varians yang sama. Nah, karena varians populasinya tidak diketahui, dan di sini diasumsikan variansnya sama, maka kita jumlah N-nya juga kecil. Dua-duanya jumlahnya kecil, yaitu X10. Sehingga N1-nya 12, N1-nya 12, N2-nya 10. Sehingga kita akan menggunakan statistik uji T-nya dengan asumsi varians kedua populasi adalah sama. Sehingga kita akan menghitung standard error-nya yang dari X-Pool. Nah, ini cara penulisan hipotesis 0-nya. Selisih rata-rata keausan bahan satu dikurangi rata-rata keausan bahan dua sama dengan dua. Tetapi, yang alternatifnya lebih dari dua. Jadi, mengharapkan bahwa selisih rata-rata keausan bahan satu dibandingkan rata-rata keausan bahan dua itu lebih dari dua maunya. Kita akan menggunakan nilai statistik ujinya, statistik uji T. Kita masukkan nilainya. Ini X-Pool-nya ya. X-Pool-nya jangan lupa, karena asumsi variansnya kedua populasi sama. Kita akan menghitung N1-1 S1 kuadat plus N2-1 S2 kuadat per N1 plus N2-2. Nah, ini daerah kritis ini diperoleh dari T tabel. Ini adalah T alfa. Ini alternatifnya satu arah. Berarti kita akan menggunakan yang sebelah kanan, karena lebih besar. Ini adalah nilai T alfa, dengan degrees of freedom-nya adalah, karena asumsi variannya sama, berarti degrees of freedom-nya N1 plus N2-2. Ini degrees of freedom-nya adalah 20. 12 tambah 10 kurangnya 2. Kita masukkan, tadi nilai-nilai yang diketahui ke dalam statistik ujinya, diperoleh nilai statistik hitungnya adalah 1,04. Akan kita bandingkan dengan nilai critical value-nya 1,7. Dibandingkan dengan 1,04, maka 1,04 ini lebih kecil dari 1,7. Berarti dia ada di luar daerah penolakan. Maka, keputusannya adalah gagal tolak H0. Tidak dapat disimpulkan atau tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa selisih rata-rata keausan bahan 1 melampaui 2 dibandingkan dengan rata-rata keausan bahan 2. Berikutnya kita masuk ke uji 2 rata-rata, tapi yang sampelnya dependent. Jadi sebenarnya berasal dari 2 populasi, tapi 2 populasi tersebut dependent atau saling berhubungan atau berpasangan. Ciri dari berpasangan ini, 2 populasi tersebut, 2 atau 2 sampel tersebut bisa jadi berasal dari 1 sumber yang sama. Kuncinya adalah sumbernya. Nah, coba kita lihat di contoh ini. Bahwa kita ingin melihat perbedaan gaji yang ditawarkan kepada para lulusan yang berasal dari finance atau dari marketing. Jadi, populasinya adalah lulusan finance atau lulusan marketing. Kemudian, katanya yang dari finance itu biasanya ditawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan yang marketing. Nah, apakah betul? Nah, kemudian di dalam eksperimen ini, lulusan-lulusan tersebut digrupkan dulu, dikelompokkan dulu berdasarkan nilai IP-nya. IP-nya ke dalam 25 grup. Nah, kemudian, mahasiswa yang berasal dari grup yang sama, berarti nilai IP-nya yang sama dipilih. Jadi, dari kelompok IP yang sama, dia diambil sampel. Kemudian, nilai gajinya dicatat. Gaji-gaji mereka itu yang IP-nya sama itu dicatat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini grup ini adalah kelompok IP. Nah, dari kelompok IP yang sama, kan ada lulusan yang finance, ada yang marketing. Nah, yang finance diperoleh nilai salary-nya seperti ini, yang marketing seperti ini, dan ini perbedaannya. Nah, kasus ini menjadi dua populasi yang dependen, walaupun mahasiswa tersebut berbeda orang, tetapi menjadi sama sumbernya karena dilakukan perlakuan mereka dikelompokkan berdasarkan nilai IP-nya. Nah, jadi IP-nya sama, karena nilai IP-nya sama, matching, maka dianggap sebagai dua populasi dependen, atau dua sampel dependen. Sehingga ketika kita ingin melihat perbedaan salary antara finance dan marketing dari kelompok yang IP-nya sama tersebut, kita akan menghitung mu D-nya lagi ya, selisihnya, mu D. Bukan lagi mu 1, min mu 2, tetapi kita akan menghitung mu D-nya. D-nya ini adalah selisih gaji antara finance dan marketing. Nah, difference-nya ini D ya, sehingga yang akan kita olah nanti adalah nilai difference-nya, bukan lagi nilai salary yang finance dan marketing. Jadi, jangan salah ya. Dan akhirnya kita akan mengerjakan untuk dua populasi dependen ini seperti mengerjakan satu populasi. Jadi, kalian jangan lihat lagi yang sini, tetapi lihat yang difference saja. Di difference ini berarti akan ada X bar D dan akan ada standar deviasi D-nya. Dan difference ini berarti mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya mu D dan variancenya adalah variancenya difference. Nah, misalkan H0-nya adalah mu D-nya sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan gaji antara yang lulusan finance dan marketing. Sedangkan H alternatifnya, misalkan terdapat perbedaan salary antara yang lulusan finance dan marketing. Kita menggunakan statistik ujinya adalah T karena N-nya kecil, biasanya yang berpasangan ini. Ini adalah poin estimatenya dari difference, yaitu D bar, dikurangi dengan rata-ratanya difference, mu D, parameternya yang dihipotesiskan. Kalau misalkan tidak ada perbedaan berarti 0, kalau ada perbedaan nilainya dituliskan di sini, kemudian dibagi dengan standar error-nya, yaitu standar deviasinya dari difference tadi dibagi dengan akar N-nya ya. SD per akar N ini harusnya ya. Ini T ini akan mengikuti distribusi T dengan derajat bebasnya adalah N-1. N ini adalah jumlah pasangannya ya. Karena kan dua populasi berhubungan itu berpasangan. Jadi N-1. Oke, standar deviasi rumusnya biasa saja ya. Nah, alternatifnya seperti biasa, ada tiga macam. Ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Degrees of freedom-nya karena kita menjadi pasangan, bukan lagi dua populasi independen, maka degrees of freedom-nya adalah N-1. Ini statistik ujinya ya. Daerah kritikalnya juga sama seperti Z. Jadi kalau misalkan dua arah, berarti akan ada dua daerah penolakan ya. Kalau satu arah, berarti ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, contohnya bisa kalian baca ya. Kurang lebih samalah seperti yang kasusnya untuk yang satu populasi, rata-rata untuk satu populasi ya. Untuk yang N-nya kecil. Baik, berikutnya kita masuk ke parameter proporsi. Kita akan menguji perbedaan dua proporsi. Nah, kita tahu bahwa proporsi kemarin itu berdistribusi binomial yang akan diaproksime dengan normal apabila P kali N-nya itu lebih dari 5 ya. Kalian juga sudah mengetahui rata-ratanya dari selisih antara dua proporsi, yaitu P1-P2 dan variannya itu adalah seperti ini ya. P1, Q1 per N1 plus P2, Q2 per N2. Dan ini adalah standar deviasinya. Maka, variable Z ini akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata P1-P2 dengan variannya adalah ini. Nah, karena kita ingin menguji apakah terjadi perbedaan dua proporsi, berarti proporsi populasi tersebut tidak diketahui. Karena kalau diketahui, kita sudah langsung tahu dia berbeda atau sama. Nah, maka kita tidak mendapatkan informasi mengenai varian dari proporsi tersebut. Berarti kita akan menduga varian atau standar error-nya dari kedua proporsi tersebut. Jadi, kita tidak menggunakan rumus yang ini, P1-P2-nya tidak diketahui. Kita akan menggunakannya adalah P-CAP-1 dan P-CAP-2. Nah, sehingga untuk kasus yang dua proporsi, akan ada dua tipe standar error tergantung dari asumsinya. Asumsinya ini dilihat dari hipotesis nolnya. Jika hipotesis nolnya adalah P1-P2 sama dengan nol, berarti tidak ada perbedaan proporsi antara dua populasi. Ini sama saja dengan kita mengasumsikan varian dari kedua populasi tersebut sama. Karena kan varian itu sama saja dengan P-CAP-N. Ada nilai proporsinya di situ. Jadi, kalau P1-P2 sama, otomatis varian dari kedua populasi tersebut sama. Sehingga ketika kita menghitung nilai atau menggunakan statistik ujinya, rumusnya adalah seperti ini. Kan harusnya P-CAP-1-P-CAP-2 dikurangi dengan P1-P2. Ini karena nol, jadi dikurangi nol. Dibagi dengan, ini harusnya adalah P1-Q1 per N1 plus P2-Q2 per N2. Tetapi karena H0-nya sama, P1-P2, maka kita akan menggunakan P-CAP gabungan. Kalau tadi di dua populasi independen untuk rata-rata, S-Pool kita menghitungnya. Nah, ini P-CAP gabungannya adalah X1 plus X2 per N1 plus N2. Jadi, jumlah sukses X1, X2 dibagi dengan total ukuran sampelnya. Lalu, jadilah dapat P-CAP dan dikalikan kembali dengan 1 per N1 plus 1 per N2-nya. Nah, tetapi jika selisih proporsi dua populasi tersebut ada nilainya, yaitu sebesar D, D-nya tidak sama dengan nol, kita masukkan utuh ke dalam rumus statistik uji Z-nya, maka standar error-nya adalah P-CAP-1 dikali 1-P-CAP-1 per N1 plus P-CAP-2 kali 1-P-CAP-2 per N2. Itu perbedaannya. Cara ngapalinnya sama seperti kita menggunakan statistik uji T dengan asumsi varianya sama atau varianya berbeda. Oke, untuk contoh ini berarti P1 sama dengan P2, maka kita akan menghitung P-CAP gabungannya. Daerah kritisnya kalau yang proporsi karena N-nya besar, kita menggunakan Z, karena kalau kita approximate normal, berarti kasus proporsi ini adalah kasus untuk ukuran sampelnya yang besar. Maka kita menggunakan distribusi Z. Seperti biasa, kalau dua arah pakai Z-alpha per N2 dan minus Z-alpha per N2, critical value-nya, sedangkan kalau satu arah tergantung hal alternatifnya. Kalau lebih besar berarti sebelah kanan, lebih kecil berarti sebelah kiri. Contohnya misalkan pemengutan suara diambil dari suatu kota dan kabupaten, berarti ada populasi kota dan populasi kabupaten. Untuk menentukan apakah suatu rencana pembangunan pabrik kimia boleh diteruskan. Daerah industri tersebut berada dalam batas kota, dan karena itu banyak penduduk kabupaten merasa bahwa rencana itu akan disetujui karena proporsi terbesar penduduk kota menyetujui pembangunan pabrik tersebut. Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang berarti antara proporsi penduduk kota dan kabupaten yang mendukung rencana tersebut, lalu diadakan polling. Misalkan di wilayah kota, dari 200 penduduk diambil, dari 200 penduduk kota, 120-nya menyetujui, sedangkan kabupaten dari 500 penduduknya, 240-nya menyetujui. Nah, apakah Anda sependapat bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih besar daripada proporsi penduduk kabupaten yang tidak setuju? Maka, kita akan menulis hipotesis nolnya seperti ini ya. P1 ini sama dengan P2, P1-nya lebih besar daripada P2. Jadi, yang proporsi penduduk kota yang setuju lebih besar daripada proporsi penduduk kabupaten yang setuju. Alpha-nya tadi adalah 0,025. Ini hipotesis alternatif satu arah yang sebelah kanan, daerah kritikal penolakannya. Nah, kita menggunakan alpha, kritikalnya adalah Z hitung lebih besar daripada Z alpha, yaitu Z hitung lebih besar dari 1,96, maka kita akan tolak H0. Nah, kita dapatkan P1-nya adalah 0,6 dan P2-nya 0,48. Kemudian, kita akan menggunakan kita akan menggunakan packet gabungan karena H0-nya adalah P1 sama dengan P2 ya. Tidak ada nilai perbedaannya. Maka, kita mengasumsikan parian skor 2 proporsi tersebut adalah sama. Kita hitung packet gabungannya, mendapatkan 0,51 sehingga kita akan mendapatkan standard error-nya adalah seperti ini ya. Nah, yang atasnya adalah packet 1- packet 2 0,6 dikurangi 0,48 dikurangi dengan perbedaannya yaitu 0 sama dengan 2,9 kita bandingkan dengan 1,96 lebih besar. Maka, dia berada di daerah penolakan maka keputusan kita adalah tolak H0 ya. Tolak H0 berarti terdapat, berarti proporsi penduduk yang setuju di daerah kota memang lebih besar daripada penduduk yang setuju proporsi yang setuju di kabupaten. Kita juga bisa menggunakan p-value-nya dengan cara Z hitung yang 2,9 ini kita cari nilai peluangnya di tabel ternyata nilainya adalah 0,0019 0,0019 jadi kita cari nilai peluang wilayah yang sebelah kanan yang diarsir itu berapa 0,0019 lebih kecil dari 0,025 maka dia keputusannya adalah juga tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 2,5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju rencana pembangunan tersebut lebih besar daripada proporsi penduduk kabupaten yang bersetuju ya atas rencana pembangunan tersebut. Ini contoh berikutnya ya tentang kemasan ya kemasan sabun ya jadi suatu perusahaan itu mengetes package pengemasan sabun dengan versi yang terang dan versi yang sederhana. tetapi di ujinya itu bahwa akan terjadi perbedaan konsumen preference konsumen itu sebesar 3% antara yang membeli yang bright sama yang simple ya colorsnya ya. Nah jadi seperti ini hipotesis nolnya adalah selisih antara kedua proporsi yang membeli sabun berdasarkan kemasannya itu adalah 0,03 hal alternatifnya adalah lebih besar dari 0,03 ya. berarti ini variansnya berbeda asumsinya ya karena bukan sama dengan 0 sehingga kita akan menggunakan standard errornya adalah akar pcap 1 q1 per n1 plus pcap 2 q2 per n2 ya. Nah jadi perbedanya di standard errornya jangan lupa dan p1 min p2 nya ada nilainya bukan lagi 0. Nah karena satu arah kita tetap menggunakan z alpha yang sebelah kanan jadi tidak cukup karena kita z hitungnya adalah 1,15 lebih kecil dari 1,645 maka kita gagal tolak H0 ya. Tidak cukup untuk menunjukkan bahwa perbedaan proporsi yang membeli sabun dengan kemasan bright itu akan lebih besar dari 3% ya dibandingkan dengan yang kemasannya yang sederhana. Oke itu aja untuk materi kali ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati